Hai jumpa lagi pemirsa yang berbahagia kali ini kita lanjutkan pembahasan kita di dalam download free Instagram makanan ya ini adalah video yang kedua yang pertama dengan template nya PowerPoint kita bagi dua karena untuk pembahasannya supaya bisa lebih jelas ya dan kata kuncinya pun menjadi berbeda yaitu Instagram makanan dengan Photoshop dan Corel draw seperti itu nanti ini kita akan bagikan untuk templatenya ada lima desain seperti yang teman-teman lihat sekarang kita lanjut saja pada tutorial dan juga pada pembahasannya Oke teman-teman di sini sebenarnya saya sudah menyiapkan ada empat format ya untuk CDR AI dan PSD yang terakhir adalah PowerPoint atau PPT ya di sini yang kita bagikan adalah CDR dan PSD saja ya Oke kita kita coba dibuka untuk CDR teman-teman nanti untuk setiap yang didownload itu akan ada satu buah file dan juga ada satu buah lisensi yaitu lisensi untuk penggunaan file ini teman-teman bisa dibaca aja ya di sini filenya kurang lebih kurang dari 2 megabit ya dalam setiap desain oleh kita dipisahkan dengan supaya ini ketika pembuatannya bisa lebih fokus pada setiap style yang kita gunakannya seperti itu ini adalah tampilannya yang dengan format CDR semuanya disini teman-teman full pector ya kecuali yang menggunakan bayangan ya seperti itu atau menggunakan drop shadow ini semuanya full pector ada juga yang dibuat dari petern seperti itu ada juga untuk backgroundnya yang solid dan juga di sini ada beberapa petern garis-garis seperti itu tentu disini teman-teman kita menggunakan ukuran dimensi di satu berbanding satu ya kalau di koreldraw itu kebacanya 6,944 inchnya kebetulan kita men settingnya di pixel yaitu 2000 ya 2000 pixel ya di sini oke seperti itu tentu ini dirasa cukup ya walaupun memang kecil atau besar untuk korelo sebenarnya tidak masalah karena file-nya adalah dalam bentuk faktor seperti itu itu yang kelima ya ini yang ke satu Oke selanjutnya ini yang kedua dan ini yang ketiga selanjutnya yang keempat sedikit perbedaan hanya untuk teman-teman mungkin bagi yang sudah terbiasa menggunakan koreldraw itu tidak masalah ya karena disini semuanya full pector jadi tinggal diganti aja ya jadi caranya tinggal di ungroup wall aja seperti itu untuk teks teman-teman tinggal diganti kebetulan disini saya menggunakan nerko one ya itu dari Google phone untuk nerko one nya sedangkan untuk yang dibawahnya disini dari arial untuk dibawahnya lagi saya menggunakan arial bisa di compare menjadi oswal ya Oke seperti itu untuk cara penggunaannya dalam penggunaan aset gambar dalam bentuk faktor hanya disini ada perbedaan sedikit teman-teman untuk bagian yang nomor satu ya ini nomor satu bisa dilihat dan untuk bagian selain dari nomor satu berarti nomor dua sampai nomor lima ya itu untuk objeknya harus menggunakan jpg ya karena nanti disini objeknya masuk ke dalam prem atau ke dalam objek seperti itu kalau untuk yang nomor satu itu menggunakan objek png Oke kita contohkan disini saya sudah siapkan ada dua background ya pertama adalah background PNG ya disini walaupun png itu backgroundnya itu penuh jadi dalam objek yang pizza itu ya yang kita contohkan sebagai model itu penuh-penuh dengan background kayu di belakangnya alangkah baiknya teman-teman nanti menggunakan background jpg juga boleh ya jadi penuh seluruhnya berbeda dengan background PNG yang digunakan pada template nomor satu itu objeknya transparan ya jadi cara memasukkannya pun berbeda kita masukkan saja dulu ke dalam si Corel draw nya Oke sebentar ini Corel draw nya seperti itu yang pertama jadi untuk yang pertama objeknya PNG nanti teman-teman silahkan dilakukan dulu pemotretan untuk objek gambarnya ya seperti itu ini hanya contoh saja gambar ini admin ambil di stok gambar gratis ya biasanya di eh unflash atau di pixabay nanti di lisensinya juga ada ya link untuk beberapa referensi yang digunakan biasanya digunakan di sini teman-teman seperti itu yang seperti yang ada di dalam contoh tinggal kita gunakan set tool ya seperti itu lalu kita naikkan saja ke atas Oh sebentar kita naikkan saja ya di tekan shift tinggal kita drag seperti itu ini jangan terlalu atas Oke sebentar ya seperti itu nanti teman-teman tinggal dirapikan saja ya untuk icon social media nya tinggal dinaikkan dengan order to front page seperti itu Oke itu sepertinya untuk penggunaan yang template nomor satu dan selanjutnya ini saya contohkan gambar-gambar jpg dengan frame yang penuh ya di sini kita kontrol X saja yang nomor dua nomor tiga dan selanjutnya itu tipenya sama ya jadi kita pastikan aja dulu di sini gambarnya sudah ada eh di sini teman-teman kita buat dulu untuk objek eh kontur ya jadi konturnya itu harus sama untuk dimensinya atau untuk pengurangan dan lebih dari bentuk objek yang sama kita gunakan kontur disini ada kontur lalu kita drag seperti itu silahkan kalau dirasa sudah cukup ini adalah objek hitam yang akan digunakan untuk di power clip kita break aja seperti itu kalau sudah di break ya sebentar kita ulangi barangkali teman-teman yang eh tidak terlalu familiar ya untuk Corel draw ini setelah digunakan kontur yang tadi ya kita break Oke seperti itu setelah di break ini menjadi dua objek yang berbeda maksudnya menjadi berpisah eh seperti itu ini tinggal kita simpan aja kalau misalkan dirasa objeknya bagian yang kanaan bagian bawah dan kiri ingin penuh teman-teman bisa menggunakan dengan shape tool Oke seperti itu drag aja ke bagian belakangnya ini bisa dipenuhkan eh sorry seperti itu untuk bagian up oke dan nanti teman-teman dirasa sudah sama tinggal diklik kanan pada objek gambar power clip inside dan dipilih pada bagian hitam yang yang tadi setelah itu silahkan diedit untuk edit power clipnya teman-teman dan disini disimpan pada objek yang eh pada bagian penuhnya ya jadi dipulkan aja sampai bentuk objek ini memenuhi dari pet yang kita gunakan tadi dari bentuk kontur Oke seperti itu kalau sudah tinggal diklik kanan lalu finish Oke oke seperti ini kalau ini kan masuk ke dalam frame nya jadi berbeda dengan yang ke satu Oke itu untuk file CDR atau file dengan format Corel draw nanti teman-teman bisa digunakan ya selanjutnya kita akan menggunakan file file yang PSD atau file Photoshop di sini file PSD nya seperti biasa ya di sini saya sudah siapkan kita ekstrak here aja lalu yes to all nanti teman-teman untuk objek-objeknya saya sudah siapkan ya di sini be objek apa saja yang digunakan atau contoh-contoh makanan yang digunakan di sini sudah ada link-linknya kreditnya juga ini di sini ada jadi nanti teman-teman tinggal dikunjungi aja oke di sini sama ada lima ya hanya perbedaannya kita buka saja dua saja supaya tidak begitu lama perbedaannya eh teman-teman di sini Hai ini yang kedua coba yang ke-1 Oke perbedaannya yaitu di dalam power map saya dalam Corel draw itu dengan Photoshop itu ini sudah berbentuk dalam satu grup-grup layer bisa dilihat oleh teman-teman sendiri ya ini adalah bentuk grup-grup layer nya ada objeknya ada tulisannya juga ada stylenya Hai sebenarnya sama saja ya dalam penggunaannya untuk mengubah teks kita tinggal menggunakan text tool seperti itu untuk memasukkan gambar seperti yang tadi ini adalah yang kedua berarti kita memasukkan gambar yang ini ya tertarik saja ke dalam Photoshopnya Oke digunakan seperti itu perbedaannya eh teman-teman saudara-saudara yang menyimak itu kita harus diperbesar dulu ya coba kita perkecil dulu untuk opositnya tentu kapasitasnya kita lihat di sini ruangnya dimana ya yang memang benar-benar memenuhi dari frame atau dari background Oke seperti ini Oke kita hilangkan dulu sekarang kita buat seleksi ya dari warna putih ini mudah sekali kita tinggal menggunakan magic wand Oke kita gunakan magic wand ya disini sudah ada magic wand nya teman-teman lalu kita masuk pada menu select lalu ada modify lalu ada kontrak Oke sekali lagi setelah digunakan magic wand ya seperti ini diklik aja saya ulangi magic wand diklik aja lalu ada select lalu ada modify lalu ada kontrak pada bagian kontrak disini diatur untuk pengurangan dari rasio atau dimensinya kita masukkan misalkan 10 boleh kita tekan Oke bisa dilihat teman-teman ini terjadi pengurangan ya untuk seleksinya ke dirasa kurang kita bisa masukkan kembali angkanya select modify lalu ada kontrak kita masukkan misalkan 20 Oke ini sudah terlihat teman-teman untuk objeknya ya seperti itu tapi untuk melanjutkan pada bagian luarnya kita bisa menggunakan pada bagian lasso tool ya dengan menggunakan poligon lasso tool pada bagian poligon lasso tool bisa dipilih dibalik bagian atasnya disana ada eduk selection jadi seleksi yang kita gunakan dengan yang barusan itu akan menyatu ya perbedaannya jadi untuk Corel draw itu menggunakan pet kalau disini menggunakan selection ya Oke kita lanjutkan untuk menggunakan selection nya tinggal kita klik aja disini teman-teman seperti itu Oke lanjut ke bawah kita sambungkan dengan objek Oke klik aja dua kali jangan sampai melewati pada bagian yang sebelah kiri Iya seperti itu ini seleksinya sudah bersambung kita kembali ke gambar yang kita masukkan atau gambar foto yang kita masukkan kita pilih seperti itu ini sudah siap semuanya ya tapi dulu opposite nya kita naikkan nah ini gambar yang akan masuk nanti ke dalam gambar tinggal diklik pada bagian add layer mes ya kita klik aja otomatis ini sudah masuk ke dalam objek tinggal kita simpan di area paling pas yaitu di bawah eh angkat di bawah harga ya seperti itu itu cara penggunaan atau cara memasukkan objek di dalam Photoshop dalam template ini menggunakan fitur add layer mes selanjutnya kita masukkan ya ini backgroundnya Oke ini mudah ya teman-teman tinggal di-enter saja lalu di drag seperti itu lalu kita simpan disini layarnya yang paling pas Oke posisinya engganya mana bagian gambar atau bagian makanan terbaik dari template dari gambar makanan anda atau model anda selanjutnya menggunakan disini ada eh crop ajalah eh yang digunakan di crop nah ini keluar ya teman-teman kalau sudah keluar tinggal tekan enter aja Nah oke kalau sudah sudah di tekan enter itu kan kelihatan objeknya Oh maaf disini bentuknya masih eh apa masih smart objek ya jadi kita konput aja konput aja ke dalam eh konten biasa ya atau kedalam gambar biasa Oke caranya bisa menggunakan kita menggunakan disini saja ya bisa menggunakan patch cat ya ketika diklik ini ada notif ya smart objek Mas bi-rasterized is bis before processing edit content will no longer available artinya ini jadi di-convert sudah menggunakan tidak menggunakan smart objek kembali ya ini jadi gambar biasa ini bisa lakukan yang tadi di crop aja ya klik lalu di-enter otomatis sekarang udah berubah atau udah terpotong ya seperti itu Oke itu untuk cara memasukkan kedalam Photoshop dengan objek yang png atau transparan sedikit tips untuk merubah warna teman-teman kita bisa merubah warna dengan cara menggunakan hue saturation nya nah disini ada use saturation tapi kita fokuskan pada style nya ya fokuskan pada style nya disini klik aja dulu lalu ada hue saturation ini otomatis teman-teman untuk saturasi bisa ditambahkan seperti itu ini untuk perubahan warnanya bisa dilihat ya dan ini untuk kecerahannya sedangkan nanti ini teman-teman tinggal di explore aja ya untuk warna yang di yang kira-kira teman-teman suka yang sesuai dengan tema nah ini hanya sedikit mengingatkan bahwa hue saturation itu akan mempengaruhi gambar yang ada di bawahnya jadi untuk seperti gambar ini model supaya tetap terlihat natural simpan di bagian paling atas ya caranya kontrol sip kurung kurawal kanan sekali lagi kontrol sip kurung kurawal kanan otomatis ini warnanya tidak terpengaruh begitu kun objek-objek yang lain seperti teks ya kita naikkan ke atas kontrol kurung kurawal kanan lalu ada ini juga sama order template sekarang teks-teks seperti itu nah ini seperti itu kontrol sip kurung kurawal kanan dan otomatis berada pada bagian atas ya ini juga masih ada ya ini untuk logo kontrol sip kurung kurawal kanan ya silakan nanti teman-teman bisa dilanjutkan dengan deksplorasi saja ya seperti itu Oke sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini tentang desain untuk feed Instagram atau sosial media post menggunakan coreldraw dan Photoshop file-nya ada di deskripsi linknya sudah saya siapkan terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe terima kasih berkunjung salam belajar Nesya channel Terima kasih sudah menonton! berkunjung salam belajar